Video kali ini saya akan berbagi resep jajanan dari pisang Rasanya enak, cara membuatnya mudah, bahan-bahannya juga praktis Cocok banget, jadi cemilan sendiri ataupun ide jualan Jajanan anak sekolah, jajanan di pinggir jalan, ataupun isian snack box Masukkan 10 sendok makan tepung terigu ke dalam wadah atau sekitar 100 gram Untuk jenis tepung terigunya, ini aku menggunakan tepung terigu curah Teman-teman bisa menggunakan tepung terigu protein tinggi, sedang ataupun rendah Jadi sesuai selera teman-teman aja Tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir dan seujung sendok garam Kita aduk rata dengan air Untuk menambahkan airnya, itu sedikit demi sedikit aja sambil terus diaduk Sampai tekstur kekentalannya seperti ini Tidak terlalu encer, tapi juga tidak terlalu kental Kurang lebih, aku menggunakan air sebanyak 150 ml sampai 200 ml Tadi aku juga menambahkan sekitar 3 tetes perisa vanili Atau teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk Tapi itu opsional aja ya, karena hanya untuk menambah aroma Siapkan 1 sisir pisang kepok, ini kita kupas dulu Setelah kita kupas, lalu potong menjadi 2 bagian sama besar Dan kita potong kembali seperti ini Jadi kita belah ya 1 buah pisang ini jadi 4 bagian Tapi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai besar kecilnya pisang Kalau pisang teman-teman itu lebih kecil bisa dipotong hanya 2-3 bagian saja Tapi kalau terlalu besar bisa dipotong menjadi 5-6 bagian Setelah selesai kita potong semua Lanjut siapkan 200 gram tepung panir atau tepung roti Masukkan pisang yang tadi sudah kita potong ke dalam adonan tepung secukupnya saja Kita aduk-aduk ya, sampai semua bagian pisang tertutupi dengan tepung Lalu kita masukkan ke dalam tepung panir Untuk tepung panirnya ini aku taruh di dalam wadah seperti ini Seperti toples Kita beri jarak seperti ini Jangan di terlalu dekat ya Atau terlalu ditempel Nanti tinggal kita goyang-goyangkan saja seperti ini Dan tepung panirnya bisa langsung menempel sempurna Kalau tepung panirnya sudah menyelimuti semua seperti ini Bisa kita rapikan dengan cara diambil satu persatu seperti ini Biar lebih menempel Dan waktu digoreng itu tidak lepas ya tepung panirnya Setelah selesai kita baluti semua Bisa langsung masukkan ke dalam wadah Simpan di lemari es Untuk setok cemilan atau jualan besok Tapi kalau mau langsung digoreng juga bisa Kita panaskan minyak goreng Usahakan sampai benar-benar panas Baru kita masukkan Kalau minyaknya belum panas sudah dimasukkan Nanti takutnya Untuk pisangnya itu banyak menyerap minyak Dan kita malah makan minyak ya Jadi rasanya itu kurang enak Tapi kalau minyaknya sudah benar-benar panas Baru dimasukkan seperti ini Nanti hasilnya itu garing Tapi juga tidak menyerap minyak Jadi rasanya itu enak banget Untuk menggorengnya Sama seperti biasa ya Jangan lupa dibalik Biar tidak gosong Sampai berwarna kuning kecoklatan Nah ini warnanya sudah cakep banget Sudah mateng Bisa langsung kita angkat Dan kita tiriskan Goreng sampai semua selesai Atau kalau mau digoreng jadakan juga bisa Ini baru aku goreng setengahnya ya Hasilnya seperti ini Kalau mau untuk ide jualan Bisa langsung kita kemas Menggunakan tempat mica Seperti ini Aku menggunakan tempat mica Persegi panjang yang paling kecil Bisa langsung kita beri topping Sesuai selera Disini aku beri topping coklat gliss Aku menggunakan yang rasa vanila Dan juga maca Kalau teman-teman Mau menggunakan rasa yang lain Juga bisa Bisa juga menggunakan Selai coklat Susu kental manis Parutan keju Ataupun misis coklat Itu juga bisa Jadi sesuaikan aja Dengan selera teman-teman Dan untuk banyak sedikitnya Topping yang diberikan Juga sesuai selera teman-teman Sesuaikan aja Dengan harga jualnya Semakin tinggi harga jual Itu semakin banyak topping Yang diberikan Di bagian atasnya Ini aku beri Dengan remahan Kacang tanah Yang udah kita sangrai Dan juga Aku beri trimit Warna-warni Untuk belinya dimana Itu di tempat Bahan-bahan kue banyak ya Bilang aja trimit gitu Tapi kalau mau disekip Juga bisa Jadi sesuai selera teman-teman aja Tapi kalau ditambah seperti ini Itu tampilannya Tambah menarik Jadi semakin banyak yang suka Bismillahirrohmanirrohim Rasanya enak banget Dan teksturnya itu renyah Dan juga garing Tidak hanya anak-anak Kaum dewasa Ataupun anak muda Pasti menyukainya Terima kasih sudah menonton Semoga video ini Menginspirasi Kalau ada pertanyaan Langsung tulis di kolom komentar Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax